Harimau kemalap putih jilid 12. Lopat sedang menyeka keringat. Seseorang yang semakin tak punya uang keringatnya yang mengucur keluar pun semakin banyak, semakin tak mampu mengganti semakin pak kering keringat yang disekanya. Setelah termenung dan ragu-ragu beberapa waktu lamanya, dengan perasaan apa boleh buat Lopat menggigit bibir dan berkata, aku tak sanggup untuk membayar uang taruhanmu itu buki tampak seperti tertegun setelah mendengar perkataan itu, sebab kejadian tersebut benar-benar di luar dugaannya. Masakan uang yang hanya berjumlah 30 laksa tahil lebih sedikit pun tidak sanggup kau bayar. Katanya, jangankan 30 laksa lebih, 3 laksa pun aku tak sanggup untuk membayar, kalau sudah tahu tak mampu membayar, kenapa kau masih juga bertaruh denganku karena aku ingin menangkan kembali uangku, jawaban tersebut terhitung pula sebuah jawaban yang jujur. Barang siapa yang sudah kalah bertaruh, siapakah yang tak ingin menangkan kembali modalnya? Tapi siapa yang ingin menangkan kembali modalnya, siapa pula yang bisa tak kalah? Sekarang apa yang hendak kau lakukan buki bertanya kemudian setelah termenung sebentar. Aku sendiri pun tak tahu apa yang mustiku lakukan sekarang. Lopet gelengkan kepalanya berulang kali. Kenapa kau tidak berusaha untuk pergi meminjam kepada orang lain? Tapi kemanakah aku harus pergi meminjam? Pergilah mencari saudara-saudaramu, atau mungkin juga pergi mencari teman-temanmu. Tiba-tiba Lopet tertawa keras, suara tertawanya seperti seseorang yang sedang menangis. Katanya, jika seseorang sudah hampir jatuh bangkrut, mana ada saudara lagi dan mana ada teman lagi. Inilah pelajaran dan pengalaman yang harus dialaminya dengan perasaan yang tertekan dan tersiksa. Sebenarnya dia tidak ingin mengatakannya keluar. Tapi sekarang ia mengatakannya juga, karena hatinya benar-benar sudah dingin dan putus asa. Semua orang lain telah menganggap pula bahwa ia benar-benar sudah menghadapi jalan buntu, tapi kecuali seseorang. Tiba-tiba ia berkata, kau keliru kau keliru kau keliru orang yang mengucapkan kata-kata tersebut mempunyai logat yang istimewa, nada perkataannya pun istimewa. Suara itu diucapkan dengan nada yang rendah, berat dan asing, sekalipun seseorang yang merupakan jago kau akan pun tak dapat membedakan suara itu berasal dari dialek provinsi mana. Nada suaranya seakan-akan membawa semacam kekuatan yang memaksa orang lain harus menerima maksud hatinya itu. Kalau dia mengatakan kau keliru, maka kau pasti keliru, bahkan kau sendiri pun akan merasakan bahwa dirinya pasti telah keliru. Hal ini memang sesuai sekali dengan gayanya yang anggun dan perlenteh, dan danannya yang necis dan sikapnya yang agung. Dahulu ia jelas tak pernah berkunjung ke tempat itu, dulu dia pun belum pernah berjumpa dengannya. Lopet tidak kenal dengan orang itu, katanya kemudian, kau mengatakan bahwa aku keliru manusia asing yang berasal dari tempat tak dikenal itu menyaut. Ya, kau bukannya sudah tak punya teman, paling tidak kau masih ada seorang teman sekarang siapakah temanku itu? Aku pelan-pelan ia berjalan ke depan. Serta merta orang-orang yang berada di sekeliling tempat itu menyingkir ke samping dan memberi sebuah jalan lewat baginya. Setibanya di depan buki, ia hanya menggumankan sepatah kata. Aku akan membayarkan ke-32 laksa 7.680 tahil itu bagimu ketika selesai mengucapkan kata-kata tersebut, setumpuk uang kertas telah berserakan di atas meja. Di dalam melakukan pekerjaan ia selalu berbuat seperti waktu berbicara, sederhana, singkat lebih jauh, tapi jelas, sama sekali tidak bermain sabun. Lopet tertegun. Seorang manusia asing yang belum pernah dijumpai sebelumnya ternyata bersedia menjadi sahabatnya dikala ia sedang menghadapi jalan buntu, bahkan secara sakarlah mengeluarkan pula sejumlah uang yang tak terhitung besarnya itu untuk membantunya. Lopet bukan seorang manusia yang gampang dibuat terharu oleh kejadian apapun, tapi sekarang secara tiba-tiba saja ia merasakan matanya rada basah, tenggorokannya seakan-akan tersumbat oleh suatu yang amat besar. Lama sekali dia baru bertanya lagi, benarkah kita adalah sahabat orang asing itu menatapnya tajam-tajam, lalu pelan-pelan menjawab, setahun berselang, ada seorang sahabatku yang kalah ludah sewaktu berjudi di sini, kau membiarkannya berhutang, bahkan tidak memaksanya, malahan memberi sangguh uang jalan kepadanya, masih ingatkah kau akan kejadian itu? Sambil menepuk bahu loret, dia berkata, sejak hari itulah, kau adalah sahabatku tapi-tapi itu kan suatu kejadian kecil. Kejadian tersebut bukan suatu kejadian kecil saja, karena orang itu adalah sahabatku asal mengucapkan kata sahabat, maka nada suaranya segera akan berubah menjadi begitu serius dan menaruh hormat. Bukan saja ia memandang tinggi arti daripada kata hormat tersebut, bahkan kata-kata itu dipandang jauh lebih berharga daripada apapun juga. Mari kita pergi katanya lagi sambil menarik tangan Lopet. Pergi? Kenapa harus pergi? Kau sudah bangkrut di tempat ini, karena itu sambil mendongakan kepala kau harus keluar dari sini dan berjuang kembali untuk membangun usaha baru benar kata Lopet. Kemudian sambil mendongakan kepalanya, kita harus pergi tunggu sebentar tiba-tiba Buki berseru. Sinar mati orang asing itu segera memancarkan sinar yang lebih tajam dari sembilu, dengan dingin tegurnya apakah kau masih akan bertaruh lagi Buki tertawa. Sebenarnya aku memang ingin bertaruh lagi, karena hanya dengan bertaruh baru dapat membuat keluarga orang hancur berantakan dan sepanjang masa tak dapat mendongakan kepalanya kembali. Begitu ia tertawa, maka codet di atas wajahnya itu seakan-akan merubah semuanya itu menjadi luar biasa seramnya, begitu seram dan sadisnya hingga sukar dilukiskan dengan kata-kata. Pelan-pelan ia berkata lebih lanjut, sebenarnya aku telah bertekad untuk bertaruh dengannya sehingga dia bangkrut dan mampus. Orang asing itu sama sekali tidak bertanya, kenapa karena ia tahu Buki pasti dapat menjelaskan sendiri. Karena setahun berselang, ada seseorang yang hampir mati di tangannya, dan kebetulan sekali orang itu pun seorang sahabatku. Setelah tertawa Ewa Buki melanjutkan, ia pernah membantu sahabatmu, maka kau membantunya, tapi dia ingin merenggut nyawa sahabatku. Maka sudah barang tentu aku pun menginginkan pula selembar jiwanya, dengan gigi membayar gigi, dengan darah membayar darah, hal ini sudah lumrah dan berlaku pada saat itu. Meskipun pembalasan semacam ini agak kejam dan liar, tapi dendam sakit hati antara umat perselatan hanya bisa diselesaikan pula dengan care seperti itu. Orang asing itu termenung beberapa waktu lamanya, lama sekali, dia baru bertanya, sekarang apa yang ingin kau lakukan Buki menatap orang itu lama sekali, kemudian baru sahunya, kau adalah seorang sahabat yang baik. Bisa berkenalan dengan seorang sahabat seperti kau, sedikit banyak memang ada juga hal-hal yang menyenangkan, maik dari itu pelan-pelan ia mendorong seluruh tumpukan uang yang berada di hadapannya itu ke hadapan orang tersebut. Maka dari itu sekarang juga aku minta kepada kalian untuk membawa pula semua benda tersebut pergi dari sini, selesai mengucapkan kata-kata itu dia putar badan dan pergi diri sana, ia pergi dengan langkah lebar dan sama sekali tidak berpaling kembali cuaca hari ini sangat cerah, matahari bersinar indah, angin pun berhembus silir semilir. Buki menarik napas panjang-panjang, mendadak ia merasakan hatinya gembira sekali, sudah lama sekali dia tak pernah merasakan kegembiraan seperti hari ini. Dia selalu adalah seorang manusia yang berpikiran aneh. Ia tak pernah memaksa orang lain, dia pun tak ingin orang lain memaksanya, dia tak suka berhutang kepada orang lain, karena itu dia pun tak suka orang lain berhutang kepadanya. Itulah kebiasaan yang aneh baginya. Seperti juga kebanyakan manusia yang berperasaan sama, ketika suatu hutang telah berhasil didereskan, dia selalu akan merasakan betapa enteng dan senang hatinya. Apalagi dia telah mencoba ilmu pedangnya, bahwa dia sendiri pun merasa amat puas dengan hasil yang berhasil diperolehnya itu tempat itu adalah sebuah lorong panjang yang sepi dan tiada manusia lain. Ketika hampir sampai di mulut lorong, ia sudah mendengar ada ujung baju tersampok angin berkumandang dari atas atap rumah, gerakan itu sangat enteng dan cepat, jelas seseorang yang memiliki ilmu meringankan tubuh yang amat sempurna. Menanti ia sudah hampir tiba di mulut lorong tadi, orang itu sudah berdiri di bawah pohon pek yang di luar lorong tersebut dan sedang menantikan kedatangannya. Ternyata orang itu tak lain adalah si Nona yang tak usah tertawa pun kelihatan sepasang lesung pipinya yang dalam itu. Sekarang ia sedang tertawa. Sambil bertolak pinggang dengan tangan sebelah dan memegang cambuk kuda dengan tangan yang lain, ia memandang ke arah Buki sambil tertawa manis. Buki tidak tertawa, dia pun tidak menengok ke arahnya. Seakan-akan sama sekali tak terlihat olehnya bahwa di sana ada seorang manusia seperti itu, ia berjalan lewat di hadapannya tanpa berkedip. Sudah cukup banyak kesulitan yang dihadapinya, ia benar-benar tak ingin mencari kesulitan lagi bagi dirinya sendiri. Kesulitan biasanya akan datang bersama-sama dengan perempuan, terutama seorang gadis cantik yang menyaru sebagai seorang pria. Apalagi terhadap seseorang yang sudah jelas orang lain mengetahui bahwa dia adalah seorang gadis yang sedang menyaru sebagai seorang lelaki, tapi ia sendiri justru mengira bahwa orang lain tidak mengetahui kalau dia adalah seorang perempuan. Jika perempuan semacam ini membawa pula sebuat cambuk, maka bila kau sampai bertemu dengannya, jalan terbaik adalah mengambil langkah seribu. Buki memilih sebuah care yang baik, sayangnya sekali care itu yang terbaik kadangkala bisa mendatangkan pula ketidakmanjuran. Baru beberapa langkah dia berjalan, tiba-tiba bayangan manusia berkelebatan lewat, seorang manusia yang memegang cambuk kuda di tangan kanannya telah berdiri tepat di hadapan mukanya. Asal kau maju satu dua langkah lagi ke depan, kemungkinan besar hidungmu akan saling beradu dengan hidungnya. Entah dia itu seorang laki ataupun seorang perempuan, dia tak ingin hidung mereka saling beradu. Maka terpaksa dia harus berhenti. Si Nona yang menyaru sebagai seorang laki-laki itu melotot ke arahnya dengan mempergunakan sepasang matanya yang besar dan jeli, lalu tegurnya, apakah kau adalah seorang manusia bermata buta yang tak dapat melihat orang tentu saja dia bukan. Maka Buki menggeleng, karena dia bukan seorang buta. Apakah aku adalah seorang manusia yang tanpa wujud kembali gadis itu bertanya. Sekali lagi Buki harus menggelengkan kepalanya. Sambil menatap ke atas wajahnya dengan matu yang melotot besar, gadis itu berkata lebih jauh, Kalau memang begitu kenapa kau tidak menengok diriku karena aku tidak kenal denganmu? Akhirnya Buki harus menjawab pula dengan pelan. Alasan tersebut memang suatu alasan yang paling baik, sebab barang siapa sudah terkena batunya, biasanya dia akan putar badan dan angkat kaki dari sana. Tapi hal tersebut ternyata terkecuali untuk si Nona tersebut. Dia malah tertawa tergelak, lalu serunya. Apa salahnya kalau memang tidak kenal? Siapakah yang akan saling mengenal sejak dilahirkan di dunia? Kau tak usah merasa tak enak hati, aku tak akan menyalahkan dirimu terpaksa Buki harus membungkam diri dalam seribu bahasa. Tiba-tiba ia merasa bahwa sekalipun kau mempunyai alasan yang bagaimanapun kuatnya, percuma saja bila dibicarakan di hadapan Nona itu, sebab urusan tak berakal akan beres. Sambil menuding ujung hidung sendiri dengan cambuk kudanya, Nona itu memperkenalkan diri, aku si Lian, bernama Lianit Lian, yang berarti sekuntum bunga teratai setelah tertawa ia berkata lagi, Jika kau beranggapan bahwa nama tersebut adalah nama seorang perempuan maka dugaanmu itu keliru besar, sebab pada zaman dahulu dalam dunia persilatam pun terdapat seorang jago gagah yang bernama Itchulian Hoa, sekuntum bunga teratai, Liutek Tai Buki masih juga membungkam diri. Lianit Lian telah menunggu setian lama, karena belum ada jawaban juga yang kedengaran, tak tahan ia berkata lagi, aku telah selesai berkata, kenapa kau masih belum juga berbicara. Aku hanya ingin mengucapkan dua patah kata saja ucap Buki kemudian. Jiukata yang mana sampai jumpa-sampai jumpa biasanya berarti tidak sampai berjumpa lagi. Setelah mengucapkan sampai jumpa, sebetulnya ia benar-benar akan sampai jumpa, siapa tahu ia benar-benar telah berjumpa lagi. Walaupun Nona itu seakan-akan tidak begitu mengerti tentang segala persoalan, tapi ilmu meringankan tubuhnya benar-benar tak terkirakan hebatnya. Baru saja Buki memutar badannya, tahu-tahu dia sudah menanti di hadapannya, sambil menarik muka tegulnya, hei, sebenarnya apa maksudmu? Sekalipun dia sedang menarik muka, tapi sepasang lesung pipitnya justru tampak makin jelas. Buki sama sekali tidak menikmati sepasang lesung pipitnya itu, bahkan sambil menarik muka pula katanya, aku sama sekali tidak mempunyai maksud apa-apa, aku hanya ingin cepat-cepat sampai jumpa sekarang. Bukankah kita telah berjumpa lagi setelah tertawa dia menambahkan, Bil kau ingin cepat-cepat sampai jumpa lagi, maka aku pun segera pula berjumpa lagi denganmu, Bukankah hal ini bagus sekali Buki benar-benar dibikin bodoh? Ia benar-benar tidak menyangka kalau dalam dunia benar-benar terdapat manusia semacam ini. Terdengar lianit-lian berkata lebih jauh kalau toh kita sudah berjumpa lagi sekarang, maka kau harus mengakui pula akan hal ini, nah sekarang kau mesti beritahu kepadaku, Siapa nama-mu? Dari mana kau mempelajari ilmu pedangmu itu ternyata gadis itu bukannya benar-benar tak punya aturan, dia pun bukan sungguh-sungguh bermuka tebal, dia hanya ingin mengetahui nama Buki serta asal-usul ilmu pedangnya. Tentu saja Buki sendiri pun bukan sungguh-sungguh menjadi bodoh. Dia seperti sedang mempertimbangkan hal itu, lama sekali dia termenung, kemudian baru katanya, Kupun ingin sekali memberitahukan kepadamu, sayangnya aku pun merasa amat takut apa yang kau takuti, takut bini, aku takut sekali dengan bini, aku lianit-lian segera tertawa. Bukan cumankah seorang yang takut bini, katakan saja dengan berterus terang, aku takkan mencertawakan dirimu, bila kau tidak mencertawakan aku, aku lebih-lebih tak boleh mengatakannya kepadamu. Kenapa? Sebab aku selalu menuruti perkataan dari biniku, apa yang dia suruh aku lakukan, aku pun segera melakukannya tanpa membantah, jika dia melarang aku melakukan sesuatu, aku pasti tak akan melakukan apa yang telah dilarang kepadaku itu, bukan saja dia mengucapkan banyak sekali perkataan, bahkan kata-kata itu semerawut dan tidak jelas kedengarannya. Apakah dia melarang kau berbicara? Tanya lianit-lian kemudian dengan wajah tercengang, ia mengizinkan aku berbicara, tapi tidak mengizinkan aku berbicara dengan laki-laki, perempuan tidak perempuan dan manusia yang perempuan menyaru sebagai lelaki, lianit-lian tidak tertawa lagi. Sepasang pipinya kontan berubah menjadi merah padam, sambil melompat bangun ia tertawa dingin, tiada hentinya. Kalau kau tak mau bicara, memangnya aku tak dapat melihatnya sendiri? Bentaknya. Lompatannya itu mencapai ketinggaan 7-8 dipa lebih, belum lagi habis berbicara tahu-tahu ia sudah mengayunkan camuknya ke bawah dari tengah udara. Meskipun senyumannya manis, tapi caranya melancarkan serang ampun amat ganas, jika hal ini terjadi pada setahun berselang sekalipun Buki dapat menghindari serangan camuk yang pertama, belum tentu ia dapat menghindari serangannya yang kedua. Serangan gadis itu sejurus demi sejurus menyambar ke bawah tiada hentinya, mana cepat ganasnya bukan kepalang. Bila setahun berselang dia diserang semacam begini, kemungkinan besar Buki sudah terhajar sebanyak 7-80 kali banyaknya. Untung saja Buki yang sekarang bukan lagi Buki pada setahun berselang titik. Sekalipun serangan camuknya amat cepat, care Buki untuk menghindar pun jauh lebih cepat. Sekalipun serangan camuknya bagaikan olah berbisa yang mencari korban, jangankan melukainya, untuk menjauhi lujung bajunya pun tak mampu. Dia hanya menghindar terus, sama sekali tidak membalas. Bila gadis itu ingin mengetahui asal-lusul dari ilmu pedangnya, maka dia pun ingin pula mengetahui asal-lusul dari ilmu silatnya. Sayang sekali ia tak berhasil untuk mengetahui hal tersebut. Ternyata ilmu silat yang dimiliki Nona itu benar-benar terlampau kacau, macam gado-gado. Mungkin saja hal ini dikarenakan ilmu silat yang dipelajarinya terlampau beraneka macam, maka dari itu tenaga dalamnya sukar ditingkatkan mutunya. Secara lamat-lamat Buki dapat mendengar demusa napasnya yang makin lama makin tersengal, wajahnya pun makin lama semakin memucat, tiba-tiba saja ia berdiri tak berkutik. Tentu saja Buki tiada maksud untuk menggunakan kesempatan tersebut untuk mencari kemenangan. Dia hanya ingin cepat-cepat pergi dari situ. Ia belum juga pergi, karena secara tiba-tiba Nona itu membuang cambuknya lalu mendekapuluh hatinya dengan sepasang tangan, dengusan napasnya makin lama makin menderu, paras mukanya makin lama pun semakin menakutkan, seakan-akan telah menderita luka dalam yang cukup parah. Padahal Buki tahu, jangankan melukainya, menjawil seujung rambutnya pun tidak. Lian Itlian menatapnya tajam-tajam, seolah-olah ingin mengucapkan sesuatu, tapi belum sempat mengucapkan sesuatu, mendadak ia roboh terkapar ke tanah dan tak berkutik lagi. Buki menjadi tertegun. Dia bukannya seorang manusia yang terlalu menaruh curiga kepada orang lain, tapi mau tak mau dia mesti bersikap lebih waspada dan berhati-hati lagi. Apakah si Nona itu sedang bermain sandiwara? Ia tak ingin tertipu, tapi ia pun merasa tak baik untuk berlalu dari sana dengan begitu saja. Kalau ia bukan lagi bersandiwara, kenapa pula tiba-tiba bisa berubah jadi begitu? Jangankan memukul, menyentuh pun tidak, tapi kenapa ia roboh mendadak? Sekalipun penyakit lamanya tiba-tiba kambuh, toh mustahil kalau langsung berubah seserius itu. Apalagi barusan ia tampak begitu gagah, sehat dan segar seperti sekuntum bunga mawar yang merah, segar tapi penuh berduri. Buki bersiap-siap akan pergi dari situ. Ia tak ingin kena ditempelang olehnya sewaktu menundukan kepala untuk memeriksa keadaannya nanti. Sudah amat jauh pemuda itu pergi, tapi si Nona tersebut masih berbaring tak berkutik BL tempat semula. Bisa waspada dan berhati-hati, meski merupakan tindakan yang bagus, tapi melihat orang kesusahan tanpa ditolong bukanlah watak yang dimilikinya walaupun bakal tertipu, baik buruk dia harus menerimanya juga untuk kali ini saja. Ia segera berjalan kembali, jauh lebih cepat daripada sewaktu berlalu dari sana tadi. Ia membungkukan badannya lebih dulu untuk memeriksa dengusa napasnya. Napas itu lirih dan lemah. Lalu ia meraba jidatnya, jidat itu dingin seperti es dengan cepat ia menarik tangannya. Tangan tersebut lebih dingin lagi, bahkan jari-jari tangannya telah membeku denyutan nadinya begitu lemah dan lirih hampir saja tak terdengar lagi. Buki mulai gelisah, ia tak tahu apakah jantungnya masih berdeta atau tidak. Teringat sampai di situ, ia segera memeriksanya dengan seksama, dalam keadaan begini ia tak mau berpikir terlalu jauh, sebab dalam hatinya tak pernah terlintas niat jahat atau niat cabul lainnya. Dengan sangat berhati-hati, telapak tangannya ditempelkan di atas dadanya dan kemudian dengan cepat ia berhasil membuktikan dua persoalan. Jantungnya masih berdetak. Dia adalah seorang perempuan, perempuan asli yang masih hidup segar. Tapi si gadis yang lebih segar dari sekuntum bunga mawar tadi, kini telah berubah menjadi seuntai rumput kering yang layu dan nyaris tak bervernilai lagi. Lantas apa yang harus dia lakukan? Tentu saja ia harus menghantarnya pulang, sayang ia sama sekali tak tahu di manakah tempat tinggalnya. Ia pun tak dapat membawa pulang ke tempat di mana ia menginap sekarang. Dua hari terakhir ini ia tinggal di rumah penginapan, tapi membopong pulang seorang nona gede yang setengah hidup setengah mati ke dalam rumah penginapan, rasanya bukan suatu perbuatan yang baik. Kalau ia membuangnya di situ dan tidak mengurusinya lagi, tentu saja hal ini lebih-lebih merupakan suatu perbuatan yang tak baik. Buki menghela nafas panjang, dibopongnya nona itu dari tanah, ia bersiap-siap mencari seorang kabipu untuk memeriksakan dulu penyakitnya. Waktu itulah tiba-tiba muncul sebuah kereta kosong yang sedang lewat. Menjumpai kereta kosong tersebut, keadaan Buki ibaratnya seorang yang hampir mati tendalam tiba-tiba bertemu dengan sebuah perahu. Buru-buru ia lari ke depan dan menghadang kereta tersebut. Tahukah kau di tempat mana aku bisa temukan seorang tabib di sekitar sini? Kakek tua si kusir kereta itu segera tertawa. Kau dapat mencari aku, sesungguhnya telah mencari orang yang paling tepat sekalipun si kusir kelihatannya sudah tua, loyo dan tak bertenaga lagi, namun ia dapat melarikan kereta tersebut secepat terbang. Sinona gede seperti mawar merah itu masih juga macam seuntai daun kering, begitu loyo, sayu dan dingin hingga sedikit pun tidak membawa tanda kehidupan lagi. Tiba-tiba Buki teringat, semestinya ia harus membawa nona itu untuk menjumpai Chiaowin. Perkumpulan Tai Hong Tong membuka kantor cabangnya di sini, Chiaowin adalah tongcu dari kantor cabang itu, seperti pula namanya, dia adalah seorang mahasiswa pilihan yang mantap dan tenang, paling cocok kalau ditugaskan mengurusi pelbagai persoalan penting. Tapi kemudian ia pun berpikir kembali, andai kata Chiaowin sampai salah sangka akan hubungannya dengan nona tersebut, sudah pasti urusan akan bertambah runyam. Seseorang bila telah bertemu dengan persoalan semacam ini, rasanya ia tak bisa berbuat lain kecuali menerima kesialan tersebut. Baru saja ia menghelana padi hati, kereta itu telah berhenti, berhenti tepat di pinggir sebuah sungai yang sepi, bukan saja tak nampak si Tabib yang akan memeriksa penyakit si nona, malah setengah potong bayangan manusia pun tak nampak. Jangan-jangan kakek loyo kusir kuda itu adalah seorang anggota Lioklin yang biasa bekerja sebagai totokan, penodong dengan senjata. Tampak kakek loyo itu mengayunkan cambuk kudanya ke udara hingga berbunyi taar, taar, kemudian serunya dengan lantang, telah kubawa kemari dua ekor kambing gemuk, satu jantan satu betina, satu mampu satu hidup kirimanku terima, dari balik alang-alang sungai segera terdengar seseorang menyahut bunga alang-alang belum memutih, dari balik ilalang yang lebar tapi gundul itu, tiba-tiba meluncur keluar sebuah sampan kecil. Seorang nelayan yang memakai topi lebar terbuat dari anyaman bambu dengan baju jas hujan, menutulkan sebuah galah panjang ke dasar sungai, meluncurlah sampan itu ke depan dengan kecepatan luar biasa. Topi lebarnya dikenakan sangat rendah hingga hampir menutupi sebagian besar wajahnya, Buki tak dapat melihat rot wajah orang itu. Buki pun tidak kenal dengan nelayan tersebut. Ternyata ia tidak menanyakan soal ini kepada si kakek kusir kereta, padahal seorang tabib yang dicari, kenapa ia membawa mereka menjumpai seorang nelayan. Ia pun tidak bertanya siapakah nelayan itu. Seng nelayan hanya mengucapkan sepatah kata, naiklah ke perahu Buki pun membopong nona itu dan melompat naik ke atas sampan kecil tersebut. Seorang yang tadi masih bertindak hati-hati dan penuh kewaspadaan, kenapa sekarang secara tiba-tiba bertindak begitu gegabah? Galah panjang di tangan nelayan itu sedikit menutul di dasar sungai, sampan kecil pun meluncur ke tengah sungai. Kakek kusir kereta menjalankan pula keretanya meninggalkan tempat itu, cuma ia sempat berteriak kembali, kambing gemuk telah diantar datang, sampai kapan arak wangi bisa diambil. Empat guci arak wangi, besok pasti sudah dikirim, seguci pun tidak berkurang jawab seng nelayan dengan suara lantang. Kereta itu berlalu dengan cepat meninggalkan tempat itu, dalam sekejap metoh hanya debu yang beterbangan di udara. Sampan kecil itu pun telah berada di tengah sungai. Baru saja Buki membaringkan si nona dalam ruang perahu, nelayan itu telah meletakkan galah panjangnya dan berjalan mendekat. Sampan kecil mulai berputar-putar di tengah sungai. Nelayan itu menatap wajah Buki, kemudian sambil tertawa dingin tiba-tiba tanyanya, kau dapat berenang bisa sedikit, jawab Buki. Apa artinya bisa sedikit? Bisa sedikit artinya aku tak akan tenggelam bila tercebur ke dalam air, tapi bila ada orang menarik kakiku, maka tak mau tenggelam pun terpaksa aku mesti tenggelam juga. Sungguh tak ku sangka kau begitu jujur dan berterus terang. Aku memang jujur tapi kadang kalaupun orang jujur tak boleh berbicara jujur. Kenapa? Sebab bila terlampau jujur, maka ia bakal kebobolan uangnya. Ahaha, baik-baik. Begini masa uangku bakal kebobolan? Yang benar saja nelayan itu tertawa dingin tiada hentinya. Kau tak usah berlagak goblok, katanya, aku ingin bertanya kepadamu, kau ingin harta atau nyawa aku inginkan kedua-duanya. Kau tidak khawatir ku cemburkan dulu dirimu ke dalam air, lantas menarik kakimu hingga tenggelam. Aku khawatir kalau begitu lebih baik serahkan saja semua uangmu tanpa melawan. Aku tahu banyak juga hasil yang berhasil kau raih dari tempat lopet ya hari ini. Buki menghela nafas panjang, kemudian tertawa getir. Ahaha, rupanya sudah semenjak tadi kau mengincar diriku pekitnya. Ah, tak usah banyak omong bentak nelayan itu keras, maukah serahkan tidak-tidak kau pingin mampus tidak lantas apa yang kau inginkan. Tanya sang nelayan tak tahan, rupanya ia merasa agak keheranan. Aku ingin keempat guci arak wangi itu kau hidangkan kepadaku, dan kita menikmatinya bersama, ujar buki pelan. Nelayan itu jadi tertegun. Belum lagi penodong mendapatkan hasil todongannya, ia malah kena ditodong duluan, ini baru lucu namanya. Hei, aku lihat kau punya penyakit mungkin seru nelayan itu kemudian tak tahan. Tidak. Aku sama sekali tidak mengidap penyakit apa-apa dengan dasar apa kau anggap aku bukan saja tak akan menodong uangmu bahkan akan mengundangmu minum arak dengan dasar apa pula kau anggap diriku ini seorang telur busuk yang goblok. Buki balik bertanya sambil tertawa lebar. Siapa yang menuduhmu sebagai telur busuk yang goblok? Kalau aku bukan seorang telur busuk yang goblok, memangnya aku suka menaiki sampanmu secara begitu ceroboh dan gegabah nelayan itu jadi tertegun dibuatnya. Jadikah sudah kenali diriku semenjak tadi ia bertanya. Tentu saja lantas siapakah aku ini kau adalah si setan judi paling sial yang tiada tandingamnya di kolong langit, karena jumlah kekalahan yang pernah kau alami pun tak pernah bisa disusul orang lain nelayan itu jadi bodoh dibuatnya. Buki tertawa terbahak-bahak, tapi pada saat ia sedang tertawa paling gembira itulah, tiba-tiba, bok bunyi amat nyaring bergema memecahkan kesunyian. Suara itu berasal dari pipinya, ternyata sebuah tamparan paling halus, tapi paling keras telah mampi di situ Buki ikut dibikin bodoh jadinya. Ternyata menggunakan kesempatan dikala mereka sedang tidak menaruh perhatian, nonalian itu sudah melompat bangun, waktu itu ia sedang melotot ke arahnya dengan sepasang matanya yang besar seperti gundu, lalu sambil tertawa dingin ujarnya, dengan dasar apa kau berani merabai tubuhku lalu membopong aku? Kalau bukan aku yang menempelengmu siapa pula yang akan menempelengmu Buki tidak berdebat. Dia sendiri seharusnya sudah tahu, ia merabai dadanya karena dia hendak menolongnya. Ya, apalagi yang dapat dibicarakan bila menghadapi seorang perempuan tak tahu aturan itu? Belum lagi sang nelayan memahami duduk perkaranya, tiba-tiba berkumandang kembali sebuah suara nyaring titik. Tok kali ini suara tersebut bukan berasal dari wajah Buki, tapi muncul dari atas wajah si nona itu. Dia pun kena ditempeleng satu kali. Nona itu terbodoh dibuatnya, dengan kaget ia memandang ke arah Buki, lalu serunya tergagap, Kau titik kau berani memukul orang kalau kau berani memukul, kenapa aku tak berani? Aku boleh memukulmu, kau tak boleh memukulku, kenapa? Karena karena saking gelisahnya nona lian mendepak-depakan kakinya ke lantai perahu, kau kan sudah tahu bahwa aku adalah seorang perempuan, perempuan itu manusia atau bukan sih tentu saja manusia nah, kalau memang perempuan boleh memukul lelaki, kaum lelaki kan boleh juga memukul perempuan lian it-lian gelisah bercampur menengkol, tapi apa mau dikata ia tak sanggup menghadapi ketajaman mulut orang. Bila seorang perempuan tak mampu menandingi orang lain, seringkali mereka akan pergunakan kera yang sama dekat. Tiba-tiba ia melompat-lompat seperti orang gila, kemudian teriaknya dengan gemas, kau berani merabah dadaku, membopong aku sekarang menempeleng aku pula, aku tak ingin hidup, aku ingin mati saja di hadapanmu. Tiba-tiba ia lari ke depan dan peluung mencemburkan diri ke dalam sungai bunga teratai berdui arus sungai yang amat deras. Begitu melompat ke air, tubuhnya tak pernah muncul kembali di atas permukaan. Tak tahan Buki bertanya, dalamkah air di sini tidak terhitung terlampau dalam, sahut sang melayan, cuma, kalau untuk menghanyutkan beberapa orang nona seperti dia sih masih belum menjadi persoalan, Buki tertawa dingin. Toh bukan aku yang mendorongnya mencebur ke air, mati hidupnya apapula sangkut pautnya dengan kuoh, tentu saja tak ada sangkut pautnya, sedikit pun tak ada sangkut pautnya, apalagi perempuan tak tahu aturan macam dia memang lebih baik mampus saja daripada hidup, bagus, bagus sekali, memang bagus sekali perkataannya itu belum lagi selesai diucapkan, tiba-tiba titik. Plung Buki pun mencemburkan diri ke sungai. Air itu bersih sekali, namun dinginnya pun bukan kepalang. Bisa berenang dalam sungai yang berarus deras dalam udara semacam ini memang terhitung pula satu kejadian yang menyenangkan. Sayang Buki sedikit pun tidak merasa gembira. Baru saja tubuhnya tercebur ke air, ia lantas merasa ada orang yang sedang menarik kakinya, dalam waktu sekejap ia sudah meneguk air sungai beberapa tegukan. Walaupun air sungai itu bersih lagi dingin, namun meneguk air dagang kerus semacam itu memang kurang begitu nyaman. Apalagi ketika air diminum lewat mulut, kemudian harus disembur keluar lewat lubang hidung, oh, betapa tersiksanya perasaan semacam itu. Bahkan ia sendiri pun tak tahu berapa teguk sudah air sungai yang ia teguk, ia pun tak tahu berapa banyak yang masuk ke perut dan berapa banyak yang tersembur keluar lagi lewat hidung. Sekarang dia baru tahu, bagaimanapun tenangnya seseorang, bila sudah tercebur ke sungai dan meneguk beberapa teguk air sungai, maka ia lantas akan berubah jadi pusing tujuh keliling, sedemikian pusingnya sehingga tak sanggup lagi memberdakan mana timur mana barat, utara atau selatan. Dengan susah payah tangannya berhasil juga menyambar sebuah benda, agaknya sebuah galah bambu yang panjang, akhirnya muncul juga kepalanya dari permukaan air. Sin Onalian telah berada di pantai, ia sedang memandangnya seakan-akan lagi menertawakan dan mengejeknya. Di atas tanah aku tak sanggup mengalahkanmu, terpaksa aku mesti memberi sedikit pelajaran dalam air, akan kulihat di kemudian hari kau berani memukuli perempuan lagi atau tidak menunggu ia tersadar sama sekali, nona itu sudah lenyap, sebaliknya si nelayan itu sedang memandang ke arahnya sambil tertawa. Ternyata kau pun seorang setan yang lagi sial, kalau aku adalah si setan judi yang sial, maka kau adalah si setan perempuan yang sial, tampaknya kau jauh lebih siap daripada aku, si setan bertaruh yang sial ini sudah barang tentu adalah Samuwan Kong Ruki mengaku bahwa dirinya sedang sial. Tapi ia sama sekali tak marah. Memang begitulah romantikanya orang hidup, kadangkala apes, kadangkala mujur. Dikala lagi mujur, ia tak pernah bersikap terlalu gembira hingga lupa daratan, dikala sial dia pun tak pernah terlalu marah dan sedih. Sambil tertawa terkekeh-kekeh Samuwan Kong sedang memandang ke arahnya, lalu berkata, Biasanya kesialan seseorang seringkali datang karena dicari sendiri. Kalau sialku ini bukan ku cari sendiri dia atau seorang nona muda, masakah tanpa sebab-tanpa musabab ia datang mencarimu. Selu Samuwan Kong tertawa. Tapi memang begitulah kenyataannya, nona itu bersikeras mencarinya tanpa sebab-musabab. Tapi Buki sudah tak ingin membicarakan lagi persoalan itu, katanya, Kenapa kau tidak bertanya kepadaku? Kenapa aku dapat mengenali diriku ya? Aku memang hendak menanyakan persoalan ini kepadamu. Topi lebar yang dipakai rendah-rendah hingga menutupi sebagian besar wajahnya itu segera dilepaskan. Sekarang Buki baru bisa melihat bahwa raut wajahnya sama sekali telah berubah. Kini wajahnya berubah menjadi begitu seram menggidikan hati dengan sepasang metumati yang mendirikan bulu Roma orang. Raut wajahmu itu tampaknya pun tidak terlalu hebat, lebih baik kenakan saja topi lebarmu itu ujar Buki. Tapi raut wajahku ini jauh lebih berharga daripada raut wajahku yang dahulu, Oya apakah tidak kau lihat bahwa aku sedang mengenakan selembar kulit manusia setelah tertawa tergelak? Ia berkata lebih jauh, Aku rasa kulit wajah ini mungkin sekali adalah kulit wajah yang paling mahal di dunia saat ini, Konon buatan dari Jit Kyao Tongcu, Bocah berkepandaian sakti, Pribadi, Coba lihatlah. Bagaimana pendapatmu bagus sekali topeng kulit manusia itu memang amat sempurna pembuatannya, Seandainya ia tidak mengatakannya sendiri, Sekalipun berada di bawah cahaya matahari, Orang lain pun sulit untuk melihatnya dengan jelas. Tapi sebelum naik ke atas sampan, Kau telah mengenali diriku, Seru Samuwan Kong. Aku tak usah mesti melihat dulu wajahmu Buki menerangkan. Kau dapat mengenali suaraku tepat sekali sudah hampir setahun lamanya kita tak pernah bersuha muka, Tadipun aku cuma mengucapkan sepatah kata, Masakah kau dapat menangkap suara siapakah itu? Sekalipun sepuluh tahun tak pernah bersuha, Aku tetap dapat mengenali suaramu Samuwan Kong segera menghela napas panjang A.A.A.I. Tampaknya bukan cuma kepandaianmu saja yang hebat, Lagi pula permainan setanmu juga tak sedikit jumlahnya. Apakah raut wajahku pun banyak berubah? Tanya Buki kemudian. Y.A.A., banyak sekali perubahannya apakah kau yang menyuruh kereta kuda itu pergi menjemputku betul dari mana kau bisa tahu kalau aku berada di sana? Apakah masih ada orang yang dapat mengenali aku sebagai Tio Buki kalau di tempat lain aku tak tahu, Tapi di sekitar tempat ini tampaknya memang masih ada seorang. Siapakah dah aku jawab Samuwan Kong cepat? Sesudah tertawa lebar, ujarnya lebih jauh, Meskipun wajahmu telah berubah, Codet di atas wajahmu masih belum berubah, Codet tersebut adalah tanda khusus, Yang ku tinggalkan sendiri di atas wajahmu, Mana mungkin aku tidak kenal titik. Wajah Buki pernah tersambar robek oleh pasir beracun yang amat jahat, Waktu itu memang dialah yang turun tangan sendiri memotong daging beracun yang ada di atas pipinya itu, Sehingga sampai sekarang tertinggallah sebuah codet besar seakan-akan sebuah senyuman. Tentu saja selama hidupmu kita akan melupakan peristiwa tersebut. Sambil tertawa Samuwan Kong kembali berkata, Kalau kau masih ingat bahwa kepandaianku kalah dalam bertaruh nomor satu di kolong langit, Maka seharusnya kau pun tak akan lupa kalau kepandaianku dalam mencari orang pun nomor satu di kolong langit, Bahkan si Yau Teng Lo pun kutemukan, Kenapa kau tak dapat kutemukan? Apakah tahun ini kau kembali pergi mencarinya tahun ini tidak? Tak kenapa sebab aku tak ingin membawa kesulitanku kepadanya sana, Sudah terlampau banyak kesulitan yang dia hadapi, Oleh karena itu kau pun tidak pergi ke tempat tinggalnya BWE hujin, Aku lebih-lebih tak boleh mendatangkan segala kesulitan baginya, Sesungguhnya kesulitan apakah yang kau maksudkan? Samuwan Kong tidak langsung menjuap, Dari sakunya ia mengeluarkan sebuah bungkusan kecil yang terbuat D, Heri Kertas Minyak Ia mengelupas kertas minyak bagian luar, Di dalamnya masih terdapat dua lapis bungkusan dari kain kasar, Setelah kedua lapisan tersebut dilepas, Maka tampaklah sebatang senjata rahasia yang memancarkan sinar gemerlapan. Itulah senjata rahasia duri beracun dari keluarga Tong yang telah menggetarkan seluruh kolong langit. Keluarga Tong dari wilayah sucuhan yang tersohor karena senjata rahasia beracunnya Seng Surya telah tenggelam di langit sebelah barat. Di bawah timpaan sinar matahari menjelang senja, Tok Cili atau duri beracun tersebut tampak terbuat dari 13 lembar daun baja yang kecil dan lembut sekali, Bukan cuma kerabuatannya saja yang indah dan bagus lagi pula setiap lembar daun baja tersebut memancarkan cahaya yang berbeda, Hingga tampak seperti sekuntum bunga iblis yang indah. Meski indah menarik, tapi keindahan tersebut membawa suatu rasa ngeri dan seram bagi siapapun yang melihatnya. Entah sudah berapa kali Sam Wankong memperhatikan senjata rahasia tersebut, Tapi sekarang kembali ia tertesona dibuatnya oleh senjata rahasia penyebar maut tersebut. Seakan-akan senjata rahasia tersebut telah membawa suatu daya kekuatan iblis yang bisa membetut sukma setiap orang. Ia menjulurkan tangannya seolah-olah hendak merabanya, Tapi sebelum ujung jarinya menyentuh lembaran daun baja yang kecil tersebut, Tiba-tiba ia menariknya kembali seakan-akan terkena aliran listrik yang bertegangan tinggi. Akhirnya ia menghela nafas panjang, sambil tertawa getir katanya, Inilah kesulitanku apakah pihak keluarga Tong mengutus orang untuk mencari gara-gara denganmu bukan mereka yang hendak datang mencariku, Adalah aku yang telah pergi mencari mereka kau pernah berkunjung ke keluarga Tong aku telah berkunjung ke situ dan mereka pun telah datang pula kemaritan dasru Sam Wankong membenarkan. Paras muka buki agak berubah. Keluarga Tong telah mengutus orangnya kemari ia menegaskan. Sepanjang jalan paling tidak ada tiga orang yang selalu membuntutiku, Dari wilayah sucuhan mereka menguntit terus sampai di sini, Matahari senja masih belum tenggelam di balik bukit, Tokcil yang berada di tangannya masih memantulkan sinari yang gemerlapan. Tiga belas lembar daun baja memantulkan tiga belas macam sinari yang gemerlapan, Seakan-akan setiap saat warna cahaya tersebut berubah selalu dengan teraturnya. Benda ini merupakan salah satu senjata rahasia paling ampuh dari senjata rahasia yang dimiliki keluarga Tong, Hanya jago-jago kelas tinggi dari keluarga Tong yang pantas mempergunakan senjata rahasia tersebut, Samuan Kong menerangkan. Sesudah menghela nafas, ia melanjutkan, Sewaktu berada dalam rumah penginapan kecil di sebelah barat wilayah sucuhan, Hampir saja benda itu merenggut selembar nyawaku. Kalau begitu salah satu di antara tiga orang yang menguntitmu itu, Paling tidak ada seorang yang merupakan keturunan langsung dari keluarga Tong yang memiliki ilmu tinggi. A-A-A-I, siapa tahu kalau ketiga-tiganya adalah jago lihai semua keluh samuan Kong. Kau tidak menjumpai mereka tiga orang telur busuk cilik itu bukan cuma memiliki sepasang kaki yang lebih cepat dari kelinci, Hidung yang lebih tajam dari anjin pemburu, Bahkan pandai pula sedikit ilmu merubah wajah, Sepanjang perjalanan paling tidak ketiga orang itu telah berubah sebanyak 46 kali, Malah suatu kali ia pernah merubah dirinya menjadi seorang perempuan yang sedang bunting tua sesudah tertawa terbahak-bahak, Ia berkata lebih lanjut. Untung saja kebetulan sekali aku adalah seorang kakek moyangnya permainan macam begitu, Meskipun mereka telah merubah diri dengan care apapun, Aku selalu berhasil menangkap ekor resehnya. Haaah, 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 padahal sepanjang jalan ia sendiri pun telah merubah diri sebanyak 18 kali, Bahkan suatu kali dia merubah dirinya menjadi seorang gadis dusun yang berkaki besar. Akan tetapi bagaimanapun ia merubah diri, Orang lain sama saja selalu berhasil menangkap ekor resehnya. Hak kekatnya ilmu merubah wajah memang bukan ilmu sihir atau ilmu sulat, Bagaimanapun sempurnanya seseorang merubah diri, Tak mungkin mereka bisa merubah dirinya menjadi seseorang yang lain. Aku rasa jumlah keturunan langsung dari keluarga Tong selamanya tidak begitu banyak, Dari ketiga angkatan yang masih hidup sekarang, Terhitung dari seng kakek sampai seng cucu, Yang betul-betul telah mencapai dewasa hanya 30 orang lebih, Sedang kaum lelakinya paling tidak cuma 20 orang lebih. Terhadap segala sesuatu yang menyangkut soal keluarga Tong, Tidak sedikit yang dia fahami. Terhadap setiap perguruan dan keluarga yang mungkin akan mendatangkan ancaman bagi perguruan Tai Hong Tong, Ia selalu memahami dan mendalaminya secara bersungguh-sungguh. Meskipun jumlah keturunan mereka tidak terlampau banyak, Tapi dalam 10 orang, Paling tidak 7 orang di antaranya adalah jago-jago tangguh, Ucap Samuang Kong. Gemerlap sorot metlebuki setelah mendengar ucapan tersebut, Segera ucapnya, Menurut pendapatmu apakah di antara 3 orang yang datang kali ini Terdapat pula Tong Oh dan Tong Jiok di antaranya? Ketika mendengar nama Tong Oh di singgung, Samuang Kong seperti merasa terperanjat, Segera serunya, Kau pun tahu bahwa dalam keluarga Tong terdapat 2 orang manusia macam itu, Aku pernah mendengar orang membicarakannya, Kali ini mereka tidak datang dari mana kau bisa tahu bila mereka telah datang, Masa aku bisa hidup sampai sekarang? Yang sekali lagi mencorong sinar tajam dari balik mata buki, Tanyanya dengan cepat, Benarkah mereka sedemikian lihainya benar? Jawaban dari Samuang Kong ternyata amat singkat dan begitu terbuka. Buki termenung beberapa saat lamanya, Lewat lama sekali pelan-pelan ia baru berkata, Jika mereka betul-betul sedemikian lihainya, Maka dikala kau anggap mereka belum datang, Kemungkinan besar mereka telah datang kemari, Kau bisa hidup sampai sekarang, Mungkin dikarenakan tujuan mereka yang sesungguhnya sama sekali bukan kau. Ucapan tersebut tidak diutarakan oleh buki, Ia hanya menyimpannya dalam hati saja. Tiba-tiba sambil tertawa dingin kembali ucapnya, Perduli mereka cuma tiga orang yang datang, Setelah sampai di sini, Bagaimanapun juga aku tak akan membiarkan mereka pulang dengan tangan hampa, Apakah yang kau inginkan ketika mereka pulang nanti? Semoga saja mereka bisa pulang dengan menenteng batok kepala, Batok kepala siapa? Batok kepala mereka sendiri dengan terkejut Samuang Kong memandang ke arahnya, Tiba-tiba ia bertepuk tangan keras-keras dan tertawa tergelak. Bagus, bagus sekali, bocah muda. Kau memang punya semangat di manakah mereka bertiga sekarang? Tanya buki kemudian setelah bersusah payah, Aku berhasil meloloskan diri dari pengawasan mereka semalam, Tapi aku yakin mereka pasti berada di sekitar tempat ini buki menandaskan. Ya, kemungkinan tersebut memang selalu ada. Asal kau menampakkan diri, Maka dengan cepat mereka akan berdatangan kemari Samuang Kong seakan-akan merasa terperanjat sekali, Dengan suara tertahan ia berseru, Apakah kau hendak menggunakan aku sebagai umpan untuk memancing ikan? Benar jawaban dari bukit pun cukup singkat dan jelas. Dahulu aku pun mempunyai seorang teman yang gemar memancing ikan, Suatu kali ia berhasil mendapatkan seekor ikan yang besar sekali ditatap, Nyabuki dengan mata melotot, lalu meneruskan, Tapi bagaimana kahirnya? Kau bisa tebak yaa, apalagi? Akhirnya dia pasti malah kena ditelan oleh ikan besar tersebut tepat sekali kata Samuang Kong. Ketiga ekor ikan yang hendak kita pancing itu bukan cuma besar, Lagi pula beracun, bahkan racunnya hebat sekali kau takut yaa, Tentu saja aku takut kau tak berani pergi Samuang Kong kembali menghela nafas panjang. Takutnya sih sebetulnya takut, Tapi perginya juga harus tetap pergi. Buki segera merasakan semangatnya berkobar kembali, Katanya, sekarang masih ada dua persoalan yang hendak kuajukan kepadamu Tanyalah siapakah kakek loyo si kusir kereta itu Dia adalah seorang sahabatku Bisa dipercaya Samuang Kong tidak langsung menjawab pertanyaan itu Dia hanya menyebutkan nama kakek tersebut Dia si Chiaw bernama Chiawin Chiawin dari perkumpulan Tai Hong Tong benar kau tidak beritahu kepadanya Siapakah aku bukan tanya Buki lebih jauh dengan cemas Aku cuma mengatakan kepadanya bahwa kau adalah sahabatku Tapi kau juga penagih hutangku Oleh sebab itu kecuali kau Di tempat ini tiada orang lain yang tahu lagi bahwa aku adalah Tio Buki YAA Aku rasa memang tak ada Buki menghembuskan nafas panjang Dengan sorot metal, tajam ditatapnya Samuang Kong lekat-lekat Sekarang tinggal satu pertanyaan yang harus diajukan kepadanya Tapi persoalan yang terakhir ini biasanya justru merupakan yang terpenting Akhirnya ia bertanya juga Kepergianmu ke keluarga Tong apakah demi menemukan jejak sangkoanjin Benarkah ia bersembunyi di sana Lorong itu panjang dan dalam sekali Menurut hasil sensus dari pemerintahan setempat Dalam lorong yang panjang itu seluruhnya terdapat penghuni sebanyak 139 keluarga Ke 139 keluarga itu hampir memiliki kegemaran yang sama Yakni setiap keluarga gemar makan lombok Maka dari itu lorong itu pun disebut orang sebagai gang lombok Ada orang bilang, keluarga yang miskin gemar makan lombok Karena mereka tak mimpi membeli sayur lain Maka kebanyakan makan nasi dengan lombok, cabai Demikian pula dengan keluarga di lorong tersebut Mereka gemar makan lombok berhubung mereka semua amat miskin Ada orang bilang, orang-orang dari wilayah Inlem, Suchuan dan Oulam gemar makan lombok Karena wilayah sekitar tempat itu berhawa amat lembab Keluarga yang menghuni di lorong tersebut gemar makan lombok Berhubung mereka berasal dari wilayah-wilayah tersebut yang kemudian hijrah kemari Tapi sesungguhnya kenapa keluarga dalam lorong itu pada gemar lombok Tak seorang pun yang tahu Tapi semua orang tahu kalau lorong itu bernama gang lombok Ketika senja telah lewat Si pincang Oh dengan langkah yang terpincang-pincang berjalan masuk ke gang lombok Pingkang dan Cujang dengan langkah yang terpincang-pincang pula Mengikuti di belakangnya Bahkan mereka jauh lebih pincang daripada rekannya yang benar-benar pincang Karena kaki mereka semua telah terluka Terluka tepat di atas tempurung lututnya yang kini dibalut dengan kain Mereka mengikuti Oh Po Chu, si pincang Ha Kemari bukan lantaran mereka ingin makan lombok Melainkan mereka ingin melampiaskan rasa dendam sakit hatinya Mereka beranggapan hanya Oh Po Chu yang bisa membalaskan dendam sakit hati mereka Karena dengan metu kepala sendiri mereka telah menyaksikan kepandayan sebenarnya dari Oh Po Chu Malam itu, ketika mereka suruh ia keluar untuk bercakap-cakap Meskipun Oh Po Chu tidak memberi pelajaran kepada mereka Tapi telah mendemonstrasikan suatu kepandayan yang sangat lihai di hadapan mereka Mereka percaya, kepandayan silat yang dimiliki Oh Po Chu sama sekali tidak berada di bawah sisetan TBC Yang secara beruntun melemparkan angka 6-3 kali sebanyak 14 kali itu Oh Po Chu lebih suka mengembalikan 10 laksatah hilperatnya daripada turun tangan Jelas disebabkan oleh maksud lain Maka mereka selalu mengikuti di belakangnya Pada mulanya, Oh Po Chu masih berlagak pilon Tapi sampai akhirnya ia menyanggupi juga Baik, aku akan membalaskan dendam buat kalian Demikian ia berjanji Bahkan aku pun akan menghajar putus sepasang kaki anjing kecil itu Tapi aku punya syarat Syaratnya adalah, peduli apapun yang kuminta kalian lakukan Kalian harus melaksanakannya dengan mulut membungkam Arti daripada membungkam, tentu saja tak boleh banyak bertanya Syarat tersebut kedengarannya memang rada sedikit janggal dan tak masuk di akal Tapi mereka toh menyetujuinya juga Bagaimanapun mereka tak akan membiarkan seorang rajurit tanpa nama pergi dari situ dengan bebas merdeka Setelah menusuk kaki mereka masing-masing dengan dua tusukan Apapun yang harus dilakukan, berapapun yang harus dibayar Mereka tetap akan melakukannya Dem-dem sakit hati sedalam lautan ini mesti dibalas berikut rentenya Walau bagaimanapun caranya Oh Po Chu segera memperlihatkan wajah yang puas Katanya kemudian, sekarang, kalian harus mengundang aku untuk bersantap lebih dulu Aku ingin makan ikan leihi masak tasi serta ayam panggang masak lombok titik Setelah berhenti sebentar, ia bertanya kembali Sukakah kalian makan hidangan-hidangan yang pedas dan berlombok Tanda tanya kami suka sekali buru-buru tingkeng berseru Oh Po Chu tertawa lebar, kembali katanya Kalau begitu bagus sekali, aku tahu di tempat manakah kita mesti menikmati panggang ayam masak cabai Tanggung saking pedasnya air mata akan bercucuran membasai wajah dan peluh dingin membasai sekujur badan Oleh sebab itulah, mereka pun berkunjung ke gang lombok Warung lombok menjelang malam adalah saat orang bersamcak malam Seluruh gang lombok dipenuhi oleh bau harum lombok yang semerbak dalam kuali Tiap keluarga hampir semuanya sedang memasak lombok Dalam anggapan orang-orang itu, kalau makan tak ada lombok Ibaratnya seperti lagi berjalan tanpa bercelana Suatu hal yang serasa tak sedap di hati Bila kau tak pernah makan lombok, lebih baik jangan memasuki lorong tersebut Kalau tidak maka air matamu segera akan bercucuran karena kepedasan Diam-diam cuci yang sedang menyusut air matanya Ia tak habis mengerti mengapa Oh Pocu membawa mereka untuk bersantap di tempat seperti ini Karena pada hakikatnya ia tak percaya kalau dalam lorong tersebut bisa dijumpai warung makan Pada hakikatnya ia tak dapat membayangkan bakal ada orang yang mendatangi tempat semacam itu untuk bersantap Tapi pada saat itulah ia telah menjumpai sebuah warung makan Itulah sebuah warung makan yang sangat kecil Di depan pintu tergantung sebuah lombok berenteng-enteng banyaknya yang berwarna merah darah Tentu saja rentengan lombok merah itu digunakan sebagai papan nama Oleh karena itu warung makan itu disebut orang sebagai warung lombok Pemilik warung lombok adalah seorang laki-laki gemuk yang bertubuh pendek Ia secu dan mempunyai tabiat yang baik sekali Sekalipun ada orang memakinya sebagai pipet kei, siluman babi, tepat di depan hidungnya Dia pun tak akan marah Bila pada setahun berselang kau pernah berkunjung ke rumah makan Sio Oh Hong itu Rumah makan paling besar dan paling megah dalam kota Maka kau pasti akan merasa keheranan Karena Chiang Kue dari warung lombok ini tak lain adalah to atau ke dari rumah makan Sio Oh Hong setahun berselang Menurut pengakuannya, ia jatuh pilot dengan amat cepatnya lantaran terjadinya peristiwa pembunuhan pada bulan 4 tahun berselang Tiga orang kawan sedesannya yang khusus datang dari wilayah Sucuhan untuk membantunya Tiba-tiba tewas secara mengerikan pada saat yang bersamaan dalam ruang utama di atas lotengnya Sejak peristiwa itu, semakin jarang tamu berkunjung ke situ Maka rumah makan Sio Oh Hong pun terpaksa harus tutup pintu Maka dari itu, terpaksa ia harus pindah kemari dan membuka sebuah warung lombok yang kecil Ternyata usaha di warung lombok tidak termasuk jelek Dari 7-8 buah meja yang tersedia, ada separuh di antaranya sudah ditempati para tamu Yang paling mengherankan Tingkeng adalah kehadiran Cialak Itu Toa Tauke dari rumah perjudian yang selalu memperhatikan soal makanan dan minuman di tempat itu Belum lama mereka duduk di situ, Cialak telah datang Ia datang ditemani seorang pemuda yang kurus kering lagi kecil seperti seekor monyet Baik dia maupun Oh Pochu, mereka sama-sama pernah berjumpa dengan Cia Tauke Tapi Cialak berpura-pura tidak kenal dengan mereka Si pemuda kurus kering macam monyet itu pun memesan ikan leihi masak tasi serta ayam panggang masak lombok Terima kasih telah menonton!